Di benar, kita beralih ke segmen berita olahraga. Michael Watimena apresiasi gelaran JMM Cup Race Championship 2024 sebut sangat bergensi. Michael Watimena memberi apresiasi tinggi atas suksesinya gelaran JMM Cup Race Championship 2024. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri acara penutupan balapan di circuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja Karampanjang. Kejamatan Sri Maw Kota Ambon, Minggu 19 Mei 2024 malam. Politikus Partai Demokrat itu menyatakan event JMM Cup Race sangatlah prestigios atau bergensi. Pasalnya peserta yang mengikuti tidak hanya dari Provinsi Maluku tetapi ada pembalap dari Pulau Sulawesi dan Jawa. Calon wakil Gubernur Maluku itu menilai event seperti ini perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah menjadi event bertaraf nasional. Tentunya peran pemerintah sangat vital untuk menyediakan sarana dan prasarana balapan motor, salah satunya sirkuit permanen. Dengan demikian para pembalap dari seluruh pelosok Nusantara bisa datang untuk berkompetisi di bumi Raja Raja. Pria yang akrab di Sapa BEMUW atau Bung Michael Watimena juga menyorot antusiasi ribuan penonton yang hadir selama 3 hari event berlangsung. Mantan Setjen Komisi 4 DPR RI itu juga mengapresiasi Sandewa Timena atas kemilangnya perhelatan Road Race di Karang Panjang. Pasalnya tidak hanya acara yang sukses tetapi hadiah yang disiapkan berupa 3 unit sepeda motor sangatlah luar biasa. Dirinya mengucapkan selamat kepada para pemenang serta berharap mereka dapat meningkatkan skill sehingga mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Terima kasih. Jujur saja bahwa event ini sangat prestisius dan bergensi karena bukan saja kepesertaan itu datang dari lokal Ambon dan Meluku tapi juga diikuti oleh teman-teman kita dari Sulawesi dan Pulau Jawa. Dan ini harus kita sambut dengan gembira untuk ke depan ini event seperti ini harus ditingkatkan derajatnya. Apa yang dimaksudkan dengan ditingkatkan derajatnya minimal ada event nasional yang nanti itu diadreskan di kota Ambon atau Meluku. Dengan demikian maka yang harus disiapkan ke depan adalah serana dan praserana dalam rangka menunjang event yang bertarap nasional di Ambon dan Meluku secara baik, representatif dan permanent. Supaya apa bisa dapat menghadirkan lebih banyak lagi pada para race dari bukan saja dua daerah yang kami sebutkan tadi tapi bisa juga dihadirkan berbagai-bagai daerah mulai dari Sumatera sampai dengan di Pulau Papua. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.